Untuk memantau konten siaran di setiap daerah, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Bangka Belitung menggelar kegiatan forum masyarakat peduli penyiaran. Kegiatan ini bertujuan menarik partisipasi masyarakat mengawasi penyiaran di Bangka Belitung. Menurut Amin Sabana, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Sesuai demografi Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi, KPI sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk terlibat memantau isi siaran di Indonesia. Hal ini sesuai mandat dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2022, bahwa masyarakat harus berkontribusi dan terlibat dalam melakukan pengawasan tersebut. Itu masih sekitar 70 persen masyarakat kita mengakses tembaga penyiaran. Ini artinya apa? Ini artinya masyarakat kita juga sebenarnya selain menikmati tontonan, tetapi juga mereka sekaligus mengawasi sejarah. Meskipun angka pengawasannya juga tidak sebesar dengan angka masyarakat yang mengakses. Tapi setiap hari kami menerima aduan dari masyarakat terkait dengan tayangan-tayangan yang mereka saksikan. Acara kita ini berkaitan dengan forum masyarakat peduli penyiaran. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan, baik itu mahasiswa, siswa, kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga lembaga masyarakat untuk ikut serta dalam mengembangkan dunia penyiaran di Kepulauan Bangka Belitung. Dan sekaligus juga mereka menjadi penggerak untuk pengawasan. Pengawasan dari lembaga-lembaga penyiaran, baik TV dan radio yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, dan khususnya hari ini di Belitung Timur. Jadi itu yang menjadi tujuan dari kegiatan kami. Para peserta yang mengikuti kegiatan ini diharapkan berperan aktif menciptakan konten atau tayangan yang berkualitas, terutama tayangan untuk anak-anak. Ada Agus melaporkan dari Kabupaten Belitung.